Oke baik, berjumpa kembali dalam video saya Kali ini kita akan belajar mengenai protokol routing Nah, sebelum ke protokol routing kita harus mengenal sebuah istilah Apa itu istilahnya? Istilah dalam protokol routing kita harus mengenal Yang namanya itu autonomous system ataupun AS yang katanya Autonomous system Lebih sering dikenal sih sebagai domain routing ataupun wilayah Wilayah Nah, maksudnya bagaimana? Namanya wilayah itu kan pasti ada suatu batasan kan Ataupun isi dalam wilayah tersebut Misalnya wilayah RT1, RT2 seperti itu Nah, kalau disini wilayahnya itu terdiri dari beberapa kumpulan router Di bawah administrasi yang sama Nah, seperti itu Jadi kalau misalnya disini ada kumpulan wilayah ya Ada router, 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 router Dengan wilayah ataupun domain ataupun kita kenal tadi adalah AS Nah, karena identitas adalah AS1T2 Ini adalah dalam satu wilayah AS Number yang sama Nah, itu istilah yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke protokol routing Nah, oke saya lanjutkan Protokol routing itu sendiri Tugasnya adalah Tugasnya dari protokol routing itu sendiri adalah Memilih jalur ataupun menentukan jalur terbaik Menentukan jalur terbaik Tugasnya Ataupun Facebook Menentukan jalur terbaik Ataupun Facebook Jalur terbaik buat apa? Ya, jalur yang terbaik Yang akan dilewati oleh data Serta memperbarui informasi tabel routing Jika terjadi perubahan jaringan Jadi tugasnya protokol routing itu adalah Dua Menentukan jalur terbaik Untuk melewatkan data Dan yang kedua adalah Kita memperbarui informasi tabel routing Seperti itu Oke Jadi setiap protokol routing itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan beberapa routing protokol juga menggunakan algoritma Nah, disini nih Routing protokol juga menggunakan algoritma Dalam bekerja Routing protokol menggunakan algoritma Untuk melakukan kalkulasi Untuk mendapatkan jalur terbaik Nah, jadi protokol routing tugasnya adalah Menentukan jalur terbaik Jadi dia Bagaimana cara menentukan jalur terbaik Dia menggunakan algoritmanya masing-masing Selain itu Dia tugasnya dari protokol routing Memperbarui informasi tabel routing Jika terjadi sebuah Apa namanya Topologi baru Ataupun Terjadi Perubahan Dalam Jaringan tersebut Itu Terkait protokol routing Dan AS number Nah, kemudian Ada sebuah contohnya disini adalah Karena internet didaskan pada konsep Sistem otonom Dua jenis protokol routing Nah, jadi Sebelum membahas ke masing-masing routing protokol Kita harus tahu nih Beberapa Konsep sistem otonom Artinya Disini dalam Dunia peroutingan Ada Ataupun dunia protokol routing Disini ada dua jenis protokol routing Yang pertama Yaitu EGP Dan IGP Nah Apa itu IGP Oke IGP adalah Exterior Gateway Protocol Nah Digunakan untuk Routing Antar Sistem Otonom Routing Antar Sistem Otonom Artinya apa Tadi kan Tadi saya Mengistilahkan Sebuah RT Ataupun AS number Yang sama Nah Katakan AS number 1 Nah disini ada AS number 2 Misalnya gitu Nah Protokol routing yang digunakan Itu adalah protokol Dari EGP Seperti itu Itu fungsi Routing protocol Dari EGP Definisi EGP itu apa Exterior Gateway Protocol Jika Kita untuk Mengkomunikasikan Dua wilayah Domain routing yang berbeda Ataupun Dua wilayah AS number Yang berbeda Kita menggunakan Routing protocol EGP Nah Seperti itu Oke Selanjutnya Yang kedua Adalah EGP Dari kata Interior Gateway Protocol Digunakan Routing Intrasistem Otonom Intra Ya Tadi Antar Kalau EGP Maksudnya apa Di dalam Di dalam Suatu wilayah Ini AS Ada beberapa Keturutur Tadi Saya jelaskan Seperti itu Nah Di sini Ada beberapa Protokol routing Yang bisa digunakan Dalam Satu AS number Salah Satunya Adalah Ada yang namanya Static routing Ataupun Dynamic routing Routing Nah Kalau static routing Kita sebagai user Mendefinisikan Konfigurasi routing Secara Manual Oke Nah Sedangkan dinamis Berarti kita tahu Di sini adalah Dinamis Ya Otomatis Ataupun Otomatis Kalau di Static Kita menggunakan Manual Kalau yang dinamis Kita menggunakan Otomatis Nah Oke Kemudian Kita akan Melainkan lagi Terkait routing Protokol yang Interior gateway Protokol yang Dinamis Ya Oke Yang dinamis Tadi yang static Hanya satu aja Static yang manual Nah Dinamis ini ada Dua Cara untuk Menentukan Ataupun Menggunakan Algoritma Definisi protokol routing Tugasnya Untuk memilih Jalur terbaik Dengan Menggunakan Bagaimana Cara menentukan Jalur terbaiknya Menggunakan Sebuah Algoritma Algoritma Nah Disini Nanti akan Hubungnya dengan Algoritma juga Nah disini Dinamis routing Ada Pembagiannya lagi Ada yang Berbasis Distance vector Dan ada yang Berbasis Link state Seperti itu Jadi nanti Di dinamis ini Ada menggunakan Dua algoritma Yang pertama Algoritma yang Digunakan oleh Distance vector Ada sendiri Dan algoritma Yang digunakan Oleh Link state Itu ada Sendiri Seperti itu Oke Untuk Dynamic routing Yang berbasis Distance vector Ada Komponen Yang lainnya juga Artinya ada Protokol routing Di antaranya Adalah RIP versi 1 Oke Nah Disini RIP versi 1 Sekarang Sudah jarang Digunakan Kemudian dilakukan Penyempurnaan Yaitu RIP versi 2 Karena Menurut informasi Di RIP versi itu Tidak mendukung Sistem VLSM Tidak mendukung Kalau di Versi RIP 2 Dia mendukung Sistem VLSM Seperti itu Nah RIP versi Routing RIP ini Routing 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 Informasi Protokol Definisinya Dia adalah Sifatnya adalah Open Jadi bisa Digunakan Berbagai Vendor Routing Yang bisa Digunakan Berbagai Vendor Seperti itu Nah Kemudian Routing Protokol Dinamis Yang berbasis Distance Vector Satunya lagi adalah IG Kemudian Diperbarui Oleh Cisco Namanya Dengan EIGRP Perlu diketahui EIGRP adalah Cisco Priority Dalam artian Cisco mengeluarkan Protokol Routing Khusus Untuk Vendor Sendiri Yaitu EIGRP Nah Itu Berdasarkan Distance Vector Nah Kemudian Selanjutnya Dynamic Routing Yang berdasarkan Ataupun berbasis Link State Nah Disini ada Dua Itu Yang pertama OSPF Dan IS IS Nah Nanti Lebih jelasnya Kita akan Bahas Di video Selanjutnya Sekian Dari video saya Terkait Pengantar Protokol Routing Terima kasih Terima kasih